Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat Belbis Sampai lagi dalam program Tanya jawab Belbis Edisi 3 Januari 2020 kemarin dari Jumat Kita membahas bagaimana Go to great bisnis Yang harus dimiliki oleh seorang terpenuh Ada satu penanya yang menarik Buat saya yaitu Kang Doni Di Marga Asih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nar Dan Kang Kujang Ingin bertanya mengenai resolusi 2019 apabila target Tidak tercapai apakah berhubungan Dengan keputusan yang salah atau Faktor laksaja dan bagaimana Memai sendiri agar keputusan itu Adalah yang terbaik untuk bis kita Atur nuhun Baik Kang Doni Ini bagi saya Permasalahan pasti dihadapi oleh Banyak orang ya Ketika dia Kena bisnisnya Bermasalah Maka Dia Resolusinya Tidak tercapai Seringkali melihat Oh apakah ini kena Hubungan dengan keputusan yang salah Atau faktor laksaja Kalau bagi saya Dua hal ya Satu keputusan Kedua laksaja Keberuntungan Ini dua hal yang berbeda Pastinya gitu Nah Dalam konteks bahasan Belbi Saya lebih cenderung Melihatnya dari sisi ini Keputusan Nah Kalau kita lihat Setiap saat Kita harus membuat sebuah keputusan Apalagi sebuah keputusan bisnis Nah ini tentu butuh Kalkulasi gitu Nah Bagi saya Yang dibutuhkan dalam Seluruh kita Thinking Karena berhubungan dengan Logika Benar gak sih Kita membuat sebuah keputusan Waktu Kita menetapkan sebuah resolusi Itu pertanyaan dasarnya Ketika ini benar-benar Melalui proses yang benar Maka Itu akan lebih memudahkan kita Untuk menjalankannya Tapi ketika Itu tidak Berdasarkan logika Maka itu akan terkendala Nah Dalam konteks Thinking Bagaimana sih Memenai sendiri keputusan Nah Keputusan itu Kalau berdasarkan logika Ada enam tahap Yang terlalu Terutama adalah Melakukan identifikasi Masalah Apakah sudah benar Kita membuat resolusi itu Sesuai dengan Masalah yang kita hadapi Itu pertanyaan dasarnya Dulu gitu Benar tidaknya itu Sejauh mana kita Menganalisisnya Dengan data yang cukup Yang kedua adalah Mengevaluasi Alternatif solusi Bahwa Mencari alternatif solusi Nah Kita cari alternatif solusinya Apakah Resolusi itu Bagian daripada Alternatif solusi Yang sudah Kita fiturkan Untuk menjawab Masalah yang kita hadapi Yang ketiga Mengevaluasi Alternatif solusi Ini jadi penting Kenapa Ini melihat Sejauh mana Alternatif-alternatif itu Bisa menjawab Masalah yang kita hadapi Yang keempat Adalah Memutuskan Desain Apakah Resolusi itu Merupakan sebuah Keputusan yang benar Ini yang tidak kalah penting Implement Apakah kita sudah menjalankan Itu resolusi Ini pertanyaan dasarnya Terakhir Evaluasi Nah Dimana masalahnya Bisa jadi ketika kita Meniliki masalah Masalah Di alternatif solusinya Tidak benar Evaluasinya Tidak tepat Keputusannya kurang pas Implement Jika tidak jalan Nah Inilah yang harus kita Minis diri kita Sehingga Bagaimanapun Bahwa Keputusan Itulah Yang membutuhkan Sejauh mana Resolusi itu Bisa dijalankan Apapun yang faktor lag Bagi saya Faktor lag itu Juga ada pengaruhnya Akan tetapi Tidak bisa dijadikan Sebagai sandaran Untuk Menjadikan Oh Resolusi itu Jalan apa tidak Karena ada faktor Probability Disini Ya Probability Peluang Disini Nah Demikian Kang Noni Di Marga Asih Tersjawaban saya Silahkan Kalau Kang Kurang jelas Sikus sahabat-sahabat Belbis Lagi yang lain Ingin bertanya Silahkan Hubungi saya Ke 0811 225 2355 0811 225 2355 Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.